selamat menikmati Presiden Lebay yang kian meroyan setiap hari sahabat-sahabat semua Jadi apa yang beliau ulas ini berkaitan dengan fitnah, tuduhan dan juga perlakuan daripada Presiden Lebay ini yang seakan-akan menggunakan agama, menggunakan bangsa untuk tujuan politik mereka Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa lagi mari bersama-sama dengan saya untuk mendengar sendiri ulasan katanya di mana betulnya pandangan Hadi Itu antara persoalan yang ditimbulkan oleh pemimpin muda daripada Pakatan Harapan ini Katanya memang benar tulisan pengarah jabatan pemahaman dan pemantauan agama PKR Amidi Abdul Manan yang menjawab tuduhan dibuat Presiden PAS Abdullah Di Awang semalam Tiada dalam mana-mana bahagian ucapan penggulungan setiausaha agung PKR Saifuddin Nasution Ismail pada 18 Mas lalu yang mewajarkan Abdul Hadi membuat tuduhan berat kononnya parti itu melawan Al-Quran Tiada dalam mana-mana bahagian ucapan Saifuddin yang menyuruh ahli-ahli PKR bersikap menyerang terhadap kenyataan-kenyataan ahli politik yang berkeras untuk mempolitikan agama seperti yang dipetik Presiden PAS Amat malang apabila Abdul Hadi melakukan kesilapan besar dengan membuat komentar kata sesuatu perkara sepenting itu tanpa tambayun sedangkan ia boleh direjuk dengan mudah di internet Tanpa usul periksa dan semakan teliti Abdul Hadi menggunakan seruan yang kononnya dibuat Saifuddin untuk menyerang PKR dengan kata-kata hal ini jelas menunjukkan kejahilan dan sifat buta Al-Quran yang lebih parah daripada sifat buta huruf Lebih malang lagi seruan itu di dakwah Abdul Hadi sebagai membuktikan PKR melawan Al-Quran sekaligus melawan Allah kerana masih mengekalkan warisan penjajah dengan memisahkan politik daripada agama dan memisahkan raja-raja daripada politik arah pertahankan kerajaan dakwah Presiden PAS apa yang dipertahankan oleh PKR itu merupakan ajaran yang dinyatakan oleh Bible Injil yang dipesongkan dari agama dan para nabinya seperti mana yang disebut dalam petikan serahkan urusan kerajaan kepada raja manusia dan serahkan urusan Tuhan kepada Tuhan itu antara yang digunakan menggunakan petikan-petikan ayat-ayat di dalam Alkitab maupun apa ya jadi Minda Presiden PAS itu katanya sudah ditutupi oleh gesaan kita berharap supaya mereka PKR kembali kepada Al-Quran petunjuk Allah yang kekal keperliharaan sepaya zaman amat tidak betul apabila Presiden PAS mendakwah Saifuddin sebagai jahil dan buta Al-Quran atau PKR melawan Al-Quran sekaligus melawan Allah dan perlu kembali kepada Al-Quran atau mempertahankan ajaran yang memisahkan politik daripada agama jika Presiden PAS membuat semakan terlebih dahulu atau sekurang-kurangnya menugaskan pegawainya mencatatkan keseluruhan ucapan tersebut jelas bahwa Saifuddin berucap mengenai kewajiban Al-Quran mempertahankan kerajaan perpaduan melalui berbagai cara salah satu cara ialah menghebarkan dasar dan program kerajaan hari ini menggunakan mod menerang dan menyerang ofensif misalnya yang diberikan oleh Saifuddin adalah tindakan Presiden PAS yang tidak berpegang kepada prinsip kedua rukun negara yaitu kesetiaan kepada raja dan negara berikut adalah kenyataan Saifuddin hari ini kita boleh tengok dalam kalangan pemimpin politik pembangkang apabila raja atau sultan sebagai ketua agama menganjurkan supaya masjid jangan digunakan sebagai pentas politik ya tengok seorang tokoh pembangkang tanpa rasa bersalah berkata saya akan teruskan kuliah saya dan ceramah saya dalam masjid sebab dalam Islam ada politik itulah kenyataan daripada Lebaypas ini yang dengan jelas ya melawan ya kita dan juga arahan daripada istana ataupun sultan jelas Saifuddin tidak ada siapapun menafikan sebagai agama yang lengkap memang politik ada dalam Islam agama yang lengkap sempurna Allah Ta'ala redah menjadi agama kita untuk dianuti jelas memang dalam Islam ada politik kita dituntut berpolitik secara agama sebaliknya kata Saifuddin umat Islam tidak dituntut mempolitikan agama itu sebenarnya poinnya tidak dituntut mempolitikan agama berpolitik secara agama terang Saifuddin iya apabila agama mengajurkan keadilan orang yang ada kuasa politik dengan dasar itu dia nak sedangkan keadilan agama mengajurkan berpolitik secara mucho respect saling hormatmu, hormati eh bukannya menghasut orang untuk menghina pemimpin menghina, membenci kerajaan menggunakan agama dan juga bangsa itu dia ini berbiasa dengan mempolitikan agama yang bermaksud kalau kamu tak sokong aku kamu tak terima pendangan aku neraka tempat kamu ini antara kata Saifuddin ya inilah yang diminta oleh Saifuddin agar ahli-ahli PKR jelaskan kepada rakyat contoh kedua yang diberikan oleh Saifuddin katanya ialah perlanggaran prinsip kesetiaan kepada raja dan negara apabila Presiden PAS terus-menerus menyebut akan terus berusaha untuk mengambil ahli kerajaan walaupun kita yang dipertuan agung mengatakan harapan baginda agar penggal kerajaan ini cukup 5 tahun jelas Saifuddin maka disangganya dengan pandangan tuanku bukan kati bukan penamat ataupun bukan kata putus katanya ini nada angku memang angku pun ya lebay-lebay ini maknanya kalau pandangan tuanku bukan kati maka pandangan tuanku boleh disanggah ini antara kenyataan paling bangang daripada Presiden Lebay ini ini kerana terlalu angku sampai tak ada orang yang sedia menegur lagi tidak boleh ditegur memang pun ya dimana betulnya Hujab Abdul Hadi apabila menuduh Saifuddin melawan Al-Quran atau mempertahankan ajaran Bible katanya yang memisahkan politik daripada agama apabila Saifuddin sendiri menyebut memang dalam Islam ada politik dan tiada pemisahan politik daripada agama apa yang ditegaskan sebagai tidak betul oleh Saifuddin hanyalah perbuatan mempolitikan agama khususnya apabila seseorang itu mempertikaikan tahap keislaman orang lain semata-mata kerana perbezaan pendekatan dalam melaksanakan ajaran agama tita diraja ataupun tita raja-raja yang tidak mahu alih-alih politik tanpa taulia bercerama di masjid dan surau pula ialah kerana tidak memperbuatan mempolitikan agama berterusan apakalah dengan itu maka Abdul Hadi akan menganggap raja-raja juga melawan Al-Quran atau mempertahankan ajaran Bible soalnya lagi saya juga setuju dengan tulisan Amidi bahawa mindah presiden pasitu menunjukkan Abdul Hadi sedang memperkukukan fahaman bercitrah kawarij yang ditolak oleh sunnah al-jama'ah al-wal-jama'ah katanya jadi menuduh sesuatu golongan muslim lain melawan Al-Quran atau mempertahankan ajaran Bible adalah perbuatan menimbulkan kebencian yang merbahaya saya pernah berada dalam saya pernah berada lama dalam patih menggunakan nama agama itu terdahulu dan cukup faham dengan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Abdul Hadi katanya atas sebab itulah saya keluar daripada pati pas tersebut dan yakin kepada pendekatan rahma yang kami amalkan dalam amanah sehingga sekarang jika perbuatan Abdul Hadi tidak dibendung segera negara beli kembali ke zaman ekstremis agama yang membawa huru-hara seperti yang pernah berlaku dahulu ini adalah kata-kata atau ulasan daripada hasbi muda yang mana baru saja dilantik sebagai anggota Dewan Negara dan Ketua Pemuda Amanah Nasional jadi sahabat semua ada kebenaran ya setiap ungkapan ulasan yang dinyatakan oleh pemimpin muda daripada Amanah dan juga Pakatan Harapan ini dan jelas ya bahwa apa yang dilakukan apa yang diungkapkan oleh Abdul Hadi ini eh sebenarnya hanyalah ya bertujuan untuk mempolitikan agama seperti mana yang dipersoalkan oleh Saifuddin Nasution menggunakan agama eh menggunakan bangsa menunggang agama eh demi ya kononnya mereka hanya mereka lah yang tahu tahu segala-galanya sedangkan hari ini jelas satu demi satu perlakuan tindakan fitnah tuduhan yang mereka lakukan sahabat semua sebenarnya tidak menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah sebagai ulama ustaz ataupun orang yang beriman jadi sahabat-sahabat semua itu pandangan saya ya jadi bagaimana pula dengan anda mungkin anda mau memberikan sebarang komen anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen jadi sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribasa mengatakan takpapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa melanya tut dadah tanya selera sekian bye-bye terima kasih